Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan, lampu depan menggunakan multi refactor halogen, lampu sen, lampu senja. Di bawahnya ada lampu facline, masih warna kuning. Grill depan dilapisi krum. Ke roda atau bannya yang berukuran 205x65R15. Merek banyak Bridgestone, desain velgnya ini dari Innova V yang sebelum facelift ini, atau tahun di bawahnya. Bawatnya ada lima, pengereman depan cakram, sedangkan belakang menggunakan tromel. Di sampingnya ada embell VVTi. Nah, di sini di samping ada side body molding. Kaca memandang maca lalu kaca spion dilapisi krum dengan lampu sen yang sudah LED, talang air, antena, tarikan pintu door handle, model tarik, suwarna badan. Mobil ini sudah ada immobilizer atau anti-maling, dan alarm. Ini dia interliornya. Warna interliornya, bags, bags semua. Joknya ini, harusnya bahannya fabric ya, bukan kulit. Karena ini dilapisi sarung jok kulit, warnanya bags, headrest. Pengaturan joknya masih manual, sandaran, peninggi jok yang masih model putar, dan slidding. Di sisi dot trim, dilapisi plastik, yang ini banyak fabric, asli, gak di red trim. Bawahnya plastik, di bawah ada pelimpanan botol, pelimpannya sesuatu, speaker. Di sini tombol power window ada empat, auto cuma di pengembudi aja atau driver. Kunci jendela, kunci pintu. Sekarang bahas lebih detail. Seperti ini kuncinya. Dengan buka tutup kunci pintu, alarm. Dengan kunci cadangan, lengkap. Sekarang, saya mau coba stator mobil ini. Ini dia tampilan speedometernya. Lengkap dengan tato meter, yang di tengah ini MED atau ODO. Sudah berjalan 157 ribu kilometer. Trip A, trip B. Dari sini pengaturannya ditekan aja. Temperatur mesin, bensin. Sekarang stator mobil ini. Ini dia setirnya. Tiga palang. Dan itu suara kaksonnya. Yang masih asli ya, belum diganti. Setirnya masih bahan biasa. Apakah setirnya bisa diatur? Tentu saja bisa. Til, naik turun. Tapi belum tes kopik ya. Cuma ada til. Oke, sekarang saya matiin lagi mesinnya. Saklar di sebelah kanan untuk lampu. Lampu tamah lampu sen. Integrasi lampu fog lamp. Dan di sebelah kirinya untuk pembersih kaca atau weeper yang sudah intermittent. Dan pengaturan weeper belakangnya. Di sini terdapat security. Kosong. Pengaturan kaca memandang kaca lalu, kaca spion. Tapi gak ada pelipatannya ya. Pelipatannya masih manual. Untuk varian ini ya. Kalau yang varian di atasnya udah. Di bawahnya tuas untuk buka kapesin. Dan di sebelahnya tangki bensin. Transmisi manual tiga pedal. Di tengah sistem hiburan head unit. Asli nih. Double down tapi bukan layar. Ini buat volumenya. Yang ini buat radio. Atau ganti channel radionya. Tinggal puter. Folder. CD. Belum ada bluetooth. Ya pastinya lah. Di atasnya ada jam digital yang bisa diatur. Ini buat sirkulasi udara. Pengaturan AC putar-putaran. Ada tiga. Ini buat tingkat AC-nya. Suhu. Semburan RAC cuma dua aja. Tapi gak ada debugger depan belakang ya. Tombol lampu darurat. Lampu hazard. Ada asbak. Di bawahnya tombol sensor pakir. Power socket. Kosong semua. Transmisi manual. Lima percepatan. Rem parkir model sehat. Pelimpanan sesuatu. Pelimpanan botol. Dan koin. Apapun itu. Di sini ada console box. Cukup dalam. Gak bisa dijadikan amres. Karena ini pendek banget. Bahan dashboardnya plastik. Plastik semua. Kaca tengah masih manual deneg view. Pelindung sinar mentari gak ada papanya. Gak ada kaca. Cuma gantungan kartu atau sisir. Di tengah gak ada papanya. Di sebelah kiri ada kaca. Tapi gak ada lampu. Hand grip model fix. Seat bellnya bisa diatur neck turun. Hack adjuster. Di sini. Pelimpanan dual level ya. Atau laci nya. Di sini bawah. Ada lagi. Ada buku panduan manual. Mobil ini cukup praktis ya. Kalau suara akan gendang itu kurang kerasa. Mobil ini tersedia twitter. Ada dua. Gak cuman di varian paling atas ya. Gak dapat. Yang dapat ini. Sekarang ke baris dua mobil ini. Baiklah. Saya sudah di baris kedua mobil ini. Lihatlah ruang kaki saya lega. Dan untuk kurang kepala. Masih lega. Di baris dua terdapat seat back pocket. Penyimpanan terhimpit. Ada dua. Gak ada papanya. Di tengah sini terdapat lampu kabin. Masih warna kuning. Dan pengaturan AC belakang. Di baris dua. Dot rim. Dilapisi plastik. Ban fabric. Tombol port window. Di bawah speaker. Pelimpanan botol. Dan lain-lain. Di sini ada tonjolannya. Karpet kijang. Jok baris dua. Terdapat dua headrest. Seat bell ada tiga. Lengkap. Jok baris duanya ini bisa diatur. Maju mundur. Dan sandaran. Di sini sandarannya. Atau tuasnya. Tidak ada armrest. Ini jok baris tiganya. Seperti ini. Saya tidak akan ke baris tiga ya. Karena itu kurang luas pastinya. Saya pernah naik mobil ini. Di baris tiga situ ada seat belt. Pelimpanan botol dua. Speaker. Di sebelah kirinya ada lagi. Tapi cuma ada satu. Lampu di baris tiga. Masih warna kuning. AC belakang. AC-nya tiap baris ya. Tidak cuma. AC double blower tempel di sini saja. Ada empat kisik CAC gitu. Jadi kesan mewahnya itu dapet. Sekarang ke belakang mobil ini. Belakangnya. Di sisi pencahayaan masa lalu. Lampu rem belakang masih bohlang. Lampu sen, lampu mundur. Lalu ada sensor pakir. Aksesoris. Ada mata kucing. Kenal pot di sebelah kanan. Di belakang ada pembersih kaca wiper. Gak ada defeger belakang. Dan spoiler belakang dengan icon stop lamp. Posisi tangki bensin di sebelah kiri. Sekarang buka bagasinya. Membukanya dari sini. Tekan aja. Bagasi yang cukup luas. Bisa angkut dua koper. Kemudian ada tempat penyimpanan dongkraknya. Proses pelipatan cok baris tiga dari sini. Lipat dulu. Kemudian ini ditarik. Ke samping. Dan di bagasi ada gantungan. Pengaturan jok di sebelah kiri. Masih menggunakan manual sandaran dan seliling. Ruang mesin dan kap mesin. Sudah dicari rapi. Belum dikasih perendam. Sakit Wai Abdi ngebahas mobil iya. And don't forget to jempol. Subscribe down here. Komentar di bawah. Serta share video ini ke grup Wai kalian. Bagi kalian yang minat dengan mobil ini. Silahkan kalian kontak di sini. Hathor Arigato sudah menonton video update. And see you the next video. Maaf ada yang ketinggalan. Untuk bahan cadangan ada di bawah sini. Terima kasih telah menonton video ini.